Terima kasih. Terima kasih. Jadi sesudah break jam 12 KK 1 kita akan ada cara workshop dilayani juga oleh Bapak Fruksi. Kalau Anda ridu mendengar firman Tuhan lebih lagi saudara boleh tetap tinggal di sini dan menerima berkat yang lebih lagi dari hamba Tuhan ini. Amin. Kita siap dengar firman Tuhan, mari kita menyambut Bapak Fruksi dari Indonesia. Ya Halo, siapa yang masih ingat sama saya? Masih ingat. Baru pertama kali lihat saya di sini. Siapa? Saya ingin tahu aja. Ah ya cukup banyak. Berarti banyak kemajuan. Kalau tidak ada kan tadi. Oke, saya terutama yang baru saya ngalang tiga buku. Yang buku yang pertama Citra Diri. Ya, dulu pernah diseminarkan di sini ya. Citra Diri. Ini jadi berkat bagi banyak orang. Dari remaja, pemuda, sampai hamba Tuhan juga kalau bicara soal Citra Diri. Itu orang kena. Nah, kemudian buku saya yang kedua menghadirkan kerajaan Allah. Dan satu lagi, menemukan hidup yang bermakna ya. Sama harganya semua, 5 dolar semua ya. Nah, bisa beli di sana. Saya juga bawa buku, CD, CD lagu. Tapi kumpulan ini. Kumpulan ya. Kumpulan laku-laku terkenal. The Greatest Worship dan sebagainya. Bicaranya. Oh, fong-fong. Ya, disitu. Kurang itu cuma satu. Ya, penyanyinya macam-macam. Bukan saya yang nyanyi. Ya, kalau saya yang nyanyi, agak banyak yang suka. Gak ada yang membeli kali ya. Gitu ya. Oke, ini keluarga saya. Ya. Keluarga saya. Ngani Natalo 2010. Ini anak saya Saron dari Australia. Ini saya. Ini istri saya Mimi. Anak saya Sarah. Lagi gue lihat semester 3 di penting di Bukitapi nanti dia karena kelas internasional nanti kelas trawi dia. Oke, ini tahun lalu tahun Natal lalu juga. Nah, ini jujurnya sekarang. Melihat yang tidak dilihat oleh apa? Orang banyak. Melihat yang. Tolong diketahui. Melihat yang tidak dilihat oleh orang banyak. Oke. Nanti saya akan kasih gambar. Semuanya harusnya menebak tapi dalam hati dulu. yang menebak dalam hati. Oh, gambar gajah ini. Atau gambar kuda. Atau gambar apa. Ya. Tapi jangan nyebur. Ya. Jangan nyebur. Kuda. Yang lain juga kita tahu. Ya. Menebak saja. Tapi nanti yang saya tunjuk yang harus menyebutkan. Ya. Yang tidak ditunjuk nyebur kita denda. Pokoknya jangan lah. Jangan nyebur. Ya. Setuju. Setuju. Yang nyebur siapa? Yang ditunjuk. Yang tidak nunjuk. Kalau tidak ditunjuk tapi nyebur. Ya. Oke. Setuju ya. Oke. Ya. Perhatikan baik-baik. Kak, pokoknya melihat gambar spontan saja. Jawab apa? Jangan lama-lama. Sebentar. Setengah jam. Gue udah selama kelamaan. Ya. Oke. Ya. Mulai dari sini dulu. Ya. Bapak ini udah lama ini. Lihatnya. Oke. 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 Pak itu gambar apa-apa? Iya. Gambar apa? Jangan nyebur yang gak disebut. Jangan lama-lama. Gambar apa? Wah kelamaan. Gambar apa? Loh. Apa? Gambar apa? Gambar apa bu? Langsung spontan. Jangan lama-lama. Eh. Gambar apa? Itu gambar apa? Gambar apa? Hitam budi. Gambar apa? Kota-kota yang sebelah sana. Hah? Kursi panjang. Kursi panjang. Gambar apa? Wah gambar apa? Gambar apa? Gambar banyak. Gambar apa itu? Buru sama miring. Gambar apa? Gak tahu ini? Surat. Surat. Gambar apa? Gedung. Gedung. Gak. Balok-balok. Tulisan file. Tulisan file. Oke. Ya. Sekian banyak balok-balok. Ini yang belakang masih belum. Apa? Gak tahu. File. Ya. Oke. Ada tulisan file. Oke. Ini yang dibutuhkan. Siapa yang sudah bisa lihat itu ada tulisan file? Sudah bisa? Ya. Oke. Ya. Dari sekian ini banyak. Tapi kenapa dulu? Belum pernah ya? Sudahlah. yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan yaitu lulus SD. Lulus SD belum? Belum. Di SD guru kita ngasih tahu ini huruf F. Set. 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 Ya. F kan? Halo? F. 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 J. Ini huruf F. Bener kan? Ini huruf apa? Ini huruf? Ini huruf? I. A. Jadi. Apa tulisannya? Fal. Bukan balok-balok. Apa tadi? Gedung. Gedung. Monyet. Monyet. Ada monyet. Gimana? Monyet. Ya. Oke. Gak apa. Memang awalnya kita sulit untuk bisa melihat. Ya. Awalnya kalau kita melihat ini. Set. Apa ini? Gambar apa? Oh. Gambar. Kotak-kotak. Balok. Monyet. Ya. Tapi kalau kita perhatikan ini ada pesan. Ya. Memang ada sesuatu yang menghalangi kita. Sehingga sulit untuk bisa melihat dengan jelas. Ya. Itu adalah ini yang di atas ini. Nah. Sama ini. Berarti kan? Ada sesuatu yang menghalangi. Ya. Kalau itu tidak ada. Gampang sekali. Ya. Dari tadi ya nggak akan balok kotak-kotak. Langsung survive. Siapa yang nggak tahu. Nah. Nanti saya akan jelaskan. Bahwa ini semua yang menghalangi kita. Untuk bisa melihat pesan Tuhan dalam diri kita. Yaitu kesombongan kita. Ya. Sakit hati. Kepahitan. Iri hati. Mementingkan diri sendiri. Manipulasi sedunia. Dan sebagainya. Itu membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen. Ya. Nanti makanya jangan kemana-mana perhatikan terus. Gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Kelompok sini. Jadi jangan lama-lama melihat. Lama-lama. Setengah jam. Kita nggak pulang-pulang. Oke. Sini. Itu gambar apa itu. Ya. Gambar apa. Gambar apa. Muka orang. Kira-kira laki-laki atau perempuan. Gambar apa itu. Laki-laki. Laki-laki. Gambar apa. Gambar apa. Gambar apa. Liar-liar. Loh-oh. Sudah selesai tadi. Gambar apa. Ini nanti tanya ini. Tulisan apa itu. Liar. Liar. Siapa yang bisa lihat tulisan liar. Sudah bisa. Tadi orang laki-laki. Oke. Siapa perhatikan. Perhatikan. Iya. Tulisan apa. Liar atau liar. Liar. Kalau orang Indonesia liar. Liar. Itu. Kalau orang Sunda. Liar. Oke. Nah. Kali ini. Perhatikan. Kalau ini adalah gambar orang. Salah nggak. Wajah orang. Tidak salah. Memang ini gambar wajah. Oh. Segantar wajah orang. Tapi. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kali ini agak merek mikir. Bisa merek nggak? Gitu. Tapi. Nggak perlu merek juga udah bisa lihat ya. Ya. Sudut pandangnya lain. Nah. Point of view-nya beda. Ya. Maka kita bisa melihat pesan yang lain. Oh. Liar. Liar. Atau kalau orang Sunda. Liar. Liar itu bingung. Ya. Nah. Inilah hidup. Kita jangan cuma melihat. Apa yang biasa orang lihat. Atau sepintas lihat. Ada pesan terlentu. Yang harus kita apa? Perhatikan. Ngerti nggak? Ya. Nah. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya. Oke. Sekarang lagi. 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 Siap. Yang mana ini? Yang belakang. Yang belakang. Ya. Dari belakang dulu nih. Ya. Nah. Coba. Bapak yang paling belakang ini. Ya. Ya. Itu gantara Bapak. Haa. Iya. Saya cepat. Makanya ngelihat. Jangan ngelihatin saya terus. Haa. Gambar apa? Merpati. Gambar apa itu? Ya. Pulau seribu. Pulau seribu. Gambar apa? Gunung. Gunung. Gambar apa? Pasang sejoli. Ngapain? Pasang sejoli-nya. Loh. Gambar apa mbak? Pohon. Gambar apa? Pantai. Gambar apa? Danau. Dua orang ngapain? Lihat ke pantai. Sudah ngapain sebenarnya? Kalau ngeliat-ngeliat gitu. Enjoy. Gambar apa bu? Pohon. Gambar apa, Pak? Orang ade. Gambar apa? Pohon. Gambar apa? Danau. Gambar apa? Bayi. Baru punya anak kalau ini. Hah. Bayi. Sudah punya anak? Gambar apa? Danau. Gambar apa? Pemandangan. Pemandangan. Gambar apa? Ya. Bungu nombaknya. Bibi. Bibi-nya ngadep ke kanan atau kiri? Gambar apa? Sudah ada. Oke. Coba perhatikan. Ini kaki. Tahu nggak kaki? Halo? Kaki. Bisa lihat kaki nggak? Siapa yang sudah bisa lihat? Bibi. Sudah bisa? Ini kaki. Ini apa? Oh. Ini kaki bukan oh. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Bungu. Bungu. Ya udah. Bungu. Kalau danau juga boleh juga. Oke. Tapi sepintas begitu pertama kali ngelihat apa yang nampak? Pohon. Pohon. Boleh. Ya. Pemandangan. Kalau itu tadi pacaran. Dua sejoli. Mana itu? Padahal kecil. Dia bisa lihat. Yang lain gitu besarnya dia nggak melihat. Pohon, danau, pantai dia nggak melihat. Tapi dua sejoli. Langsung kelihatan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita lihat lebih perhatikan lagi. Di sini adalah gambar apa? Sekarang saya nanya. Kalau lihat ini gambar pemandangan salah nggak? Lihat gambar pohon salah nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tergantung ininya. Sudut pandangnya. Kecil juga bisa kelihatan pacaran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama lagi. Ya memang betul itu. Ada gambar yang lain. Gambar apa? Bayi. Nah itulah. Itulah hidup ini. Bisa nggak kita melihat yang tidak biasa dilihat oleh orang? Ya memang orang-orang. Pemandangan. Pacaran. Begitu ya. Oke tapi kita bisa. Oh ada bayi. Ada kehidupan baru. Amen. Nah itu. Bisa nggak kita melihat kayak gitu? Ya oke sekarang. Saya akan kasih gambar. Semuanya nyebut. Pencang. Kalau ada yang nggak nyebut. Saya kok bikin. Sekut sedikit. Maksudnya tetangganya kalau dia diem aja ya. Cuman ikut nyebut nih. Ini sedikit aja. Semuanya nyebut. Oke begitu saya kasih gambar langsung nyebut ya. Oke gambar apa ini? Kelamaan. Gambar apa? Gambar. Gambar. Bunga. Gambar. Gambar. Jawab. Jawab. Gambar. Ini gambar apa? Laki-laki atau perempuan? Bisa perempuan bisa laki-laki. Kalau gambar trompet. Orang main trompet. Orang main trompetnya laki-laki atau perempuan? Laki. Atau perempuan. Perempuan. Ini matanya. Ini hidungnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini bibirnya. Perempuannya cantik nggak? Cantik. Taunya dari mana? Oke kali ini harus cepet ini ya. Semuanya cepet. Ini gambar apa? Gambar. Pacaran. Ini gambar apa? Yang keras dong. Satu, dua, tiga ini gambar apa? Coba lihat perhatikan dulu. Oh iya. Coba lihat dulu. Tinggal sapa-sapa yang diputuskan. Ini gambar apa? Hah? Gambar apa? Perempuan lagi apa? Bercerwin. Jangan nanti istrinya lagi bercerwin. Tengkara. Perhatikan. Kenal nggak sama istrinya? Amen? Nggak ada tengkara kali ini. Ngomong tengkara salah sebenarnya. Memang kelihatan dari jauh kayak apa? Tengkara. Tapi tidak ada tengkara. Ya. Nggak ada. Tapi ya nggak papalah. Yang gini. Yang bisa melihat jasmani, rohani belum tentu. Yang tidak bisa melihat yang jasmani, mungkin rohani bisa. Makanya nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ada juga yang jasmani, jasmani juga nggak bisa. Apalagi rohani. Makanya gitu ya. Oke. Kalau kita melihat, Tata-tata. Memang begini. Murid Yesus pun juga pernah demikian. Ya. Waktu oleh Tuhan Yesus disuruh ngapain? Berlayar keseberang. Yesusnya ngapain setelah itu? Kok tidak doa kali ini? Kalau Yesus ikut lagi tidak. Mereka disuruh menyebrang keseberang. Yesusnya lagi apa? Berdoa. 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 Iya setelah itu jangan menang. Nah, murid-muridnya lagi ngapain? Karena apa? Angin topang. Angin sakal. Ya. Waduh mau tenggelam. Jam berapa itu? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu suasananya gimana? Jam 2. Jam 3 pagi. Ya. Yang enaknya tidur. Nah, ya ini lagi gak tidur. Jam 3 pagi gelap. Betul kan? Gelap. Waduh kena angin sakal. Ya. Betul juga ada satu angin. Jawa. Mering. Itu ya. Mau tenggelam mereka. Tiba-tiba ada makhluk berjalan di atas. Waduh lah. Suasananya memang lagi gelap. Lagi banyak masalah. Gitu. Tiba-tiba ada makhluk jalan di atas. Langsung mereka berpikir apa itu? Padahal. Tuhan. Tuhan mau ngapain? Nolong. Betul gak? Bukan Tuhan main selancar dan dadah. Begitu. Bukan. Tuhan datang untuk apa? Nolong. Pertolongan pun mereka pikir apa? Antu bencana. Betul gak? Mereka pikir. Sudah jatuh dihimpit. Hantu. Karena suasananya malom. Gelap. Ada masalah lagi. Mereka sedang melakukan ganda Tuhan gak? Iya. Disuruh Tuhan untuk menyeberang. Gimana? Keseberang. Tiba-tiba suasana yang kayak gitu. Mencekam kayak gitu. Tiba-tiba. Ada makhluk berjalan di atas air. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus mau menolong mereka. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak kenal Tuhan kita. Nah, ya. Yang tadi gak kenal istri dipikir apa tadi? Hal. Tengkor. Kali ini, jangan sampai Tuhan datang memenolong hidup kita. Dan kita tolak berani kita. Amen. Nah, beberapa kali di Alkitab contoh-contoh ada juga. Nari ya. Yang nangis sedih Tuhan Yesus datang dipikir tukang tebun. Betul gak? Ya. Mentolak Tuhan Yesus. Bukan tolak kata gak kenal. Ada orang yang benar-benar nolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sepertinya bikin masalah. Karena sekian babi hilang. Mahal itu babi. Padahal Tuhan mau membereskan masalah-masalah. Yang kotor-kotor yang gak benar-benar dibuang. Tapi kita berpikir rugi oleh Yesus. Padahal enggak sebenarnya. Nah, saya mau kasih tau. Kalau ini kita harus tau, kenal. Nah, makanya begini. Ini penting sekali. Perhatikan. Pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Adalah orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang-orang. Jangan cuma melihat hidup ini seperti biasa saja. Hidup ini lahir, kemudian sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Insya Allah punya cucu. Setelah itu mati. Anaknya juga gitu lagi. Lahir, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Insya Allah punya cucu. Setelah itu apa? Mati lagi. Tambah lagi kerja. Sukses. Sukses gitu aja ya. Tapi hidup ini menjadi tidak bermakna. Tidak berarti. Saya mau kasih tau. Hidup kita ada artinya. Amen. Cari tau makna hidup kita. Itu hidup kita ini luar biasa. Indahnya kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan kita. Amen. Kalau kita bisa melihat pesan apa yang Tuhan bicara kepada kita. Tidak seperti biasanya. Hanya begitu aja lah. Pemandangan. Pacaran. Begitu aja. Atau puzzle. Tadi bahasa-bazal. Kota-kota. Disampai itu tadi. Balong. Monnya. Ada khusus ini. Kamiin saya berbincang. Tidak apa-apa lah ya. Nah. Sangat penting sekali bagaimana orang bisa melihat apa. Alah. Misalnya. Waktu saya katakan. Tuhan. Atau Allah. Apa yang ada dalam bayangan kita. Analogi apa yang ada dalam bayangan kita. Allah itu. Berapa banyak orang melihat Allah. Seperti melihat Hakim. Nah ya. Bener salah. Bener salah. Bener gini. Kalau salah kamu. Bukan anak saya kalau begini. Ya kalau kayak gini bener. Ramanya. Gereja. Senyumnya manis. Gitu ya. Nah. Hanya sebagai Hakim yang menyatakan bener dan salah saja. Tuhan kita tidak demikian. Saya kasih tau. Ada berapa banyak orang melihat Tuhan seperti polisi. Cari kesalahan. Atau sebagai jaksa. Ya. Tuhan kita seperti apa. Harusnya apa. Harusnya apa. Ayo. Yang menonjol di perjanjian baru. Ya. Tuhan itu sebagai apa kita. Bapak. Iya. Ada lagi. Kas. Bapak. Semoga katakan Bapak. Nah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa. Kalau kita panggil. Sebagai apa. Bapak kami yang ada di. Allah adalah Bapak kita. Amin. Bapak yang baik tentunya. Karena ada anak yang melihat Bapak yang baik. Begitu juga ya. Nah. Sehingga. Allah itu mau kita salah. Mau kayak gimana. Mau baik. Tetap dia adalah apa. Bapak kita. Kapanpun kita bisa datang kepada dia. Masa apa namanya. Pak Heri. Kalau Pak Heri dapat surat dari kantor polisi. Kepada Bapak Heri. Harap menghadap kantor polisi. Pada tanggal sekian jam sekian. Tidak boleh diwakilkan. Kira-kira setelah dapat surat itu gimana. Seneng atau enggak. Aduh. Harap surat dari kantor polisi. Puji Tuhan. Kira-kira ini susun dikit aja. Apa yang ada dalam benak kita. Dapat undangan dari kantor polisi. Ada apa. Kira-kira mengarah kemana itu. Takut. Takutnya. Meranggar apa. Salah apa. Betul enggak. Langsung kalau polisi. Salah apa. Apalagi polisi Indonesia. Apalagi mau lebaran. Hati-hati sama polisi. Jangan lagi kita. Bahkan enggak salah pun. Dia bisa cari kesalahan. Iya benar. Teman saya benar-benar disetap ini. Enggak salah situ semua. Enggak salah. Apa. Pentilnya enggak ada tutup. Kamu kan. Dia hilang. Bukan hilang duit. Aduh. Cari kesalahan. Tapi saya mau ganti dong. Alah kita tidak demikian. Amin. Alah kita ini baik. Kalau kita melakukan kesalahan. Tuhan itu seperti. Aduh. Yang penting kamu bertobat. Udahlah saya enggak persoalkan. Betul enggak? Pokoknya bertobat. Enggak bertobat-tobat. Itu makanya dibokul. Tuhan itu enggak tega. Betul enggak? Sebenarnya udahlah. Pokoknya bertobat saja. Nah itu bapak kita. Yang enggak dipanggil. Eh sini Andi. Nah. Tuhan senang bersekutu dengan kita. Amin. Nah. Yang kedua. Diri. Sendiri. Makanya saya yang ngalang bukit. Cita diri. Penting sekali. Ya. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dan kita bersyukur jadi diri sendiri. Semua katakan kejadian kuda sihat dan ajaib. Nah itu enggak ajar-saat dan ajaib. Kalau mau ngomong begitu. Semua katakan kejadian kuda sihat dan ajaib. Kejadian kuda sihat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan jiwaku benar-benar. Nah. Semua katakan saya senang jadi diri sendiri. Saya senang jadi diri sendiri. Dia harus mantep. Itulah orang melihat diri sendiri. Dan betul. Melihat diri sendiri. Sesuai dengan kasa matahal kita. Amin. Berbanyak orang melihat diri sendiri dan. Kenapa kok demikian. Nah. Macem-macem. Berarti salah dia melihat diri sendiri. Dia melihat diri sendiri. Sebagaimana umumnya orang melihat. Saya orang yang hidupnya malang begini, begini dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan gitu. Yang ketiga. Hari ini saya akan kasih lihat. Bagaimana kita melihat apa? Hidup ini. Jawab dalam hati aja. Nggak usah menjawab benar-benar. Apakah Bapak Ibu sekalian melihat hidup ini indah atau tidak? Nanti jawabnya. Nggak usah. Penceng-penceng. Mungkin selesai khotbah. Disuruh nggak jawab, menjawab juga. Oke. Nah. Nah, saya akan kasih contoh yang ada di Alkitab yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Sudah tahu cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya? Belum. Kalau belum saya kasih tahu. Oke. Yusuf sangat dikasihi oleh papanya. Papanya siapa namanya? Yakob. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain, kakak adiknya jadi apa? Iri hati. Suatu ketika dia bermimpi. Berkas gandumnya naik tegak, sedangkan berkas gandum dari kakak adiknya sebelas nyembah dia. Dia tulus, dia ceritakan. Ya. Oh, kakak adiknya, memangnya kita nyembah kamu. Oh, begitu. Dia kata, lah, mimpi kemana lagi? Ya, terlalu mimpi. Oh, bersunggah kan jadi kenyataan mimpi kamu. Ya. Mimpi lagi, ya cerita lagi. Kali ini lebih seru lagi. Ya. Sebelas bintang. Ada sebelas bintang itu di atas turun dan nyembah ke saya. Ya, padahal kakak adiknya ada berapa? Ya, sebelas itu. Begitu, ya. Sebelas bintang nyembah saya. Ya, bukan hanya kali ini sebelas bintang. Matahari dan apa? Bulan pun nyembah saya. Semua mereka sangat, apa, iri, kesel, dan bahkan benci sekali. Ya, sebegitu bencinya, ya. Sama seperti kain label, benci, iri, benci itu sampai bahaya sekali. Soal ketika ada kesempatan, dia diculik dan dimasukkan ke dalam apa? Jumur. Rencangannya mau dibunuh. Tetapi mereka begini dibunuh, mah. Gak dapat apa-apa. Siapa yang bunuh, ya. Bunuh ayam aja susah. Apa lagi bunuh? Ya, biar lebih baik diapakan? Dijual. Maka dijuallah ke perdagang Ismail. Dan oleh perdagang Ismail dibawa ke Mesir. Di Mesir dibeli oleh potifar. Dijadikan budak dibeli oleh potifar. Potifar itu siapa? Pejabat Istana Firavun. Nah, apa yang terjadi sana? Kita baca. Satu, dua, tiga. Tetapi. Maka Yusuf. Sebaiknya menjadi seorang yang selalu kasih Tuhan. Maka tiba-tiba yang melakukan Allah. Yang berjaya katakan, amin. Satu kali lagi. Ya. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya. Amin. Kuncinya apa? Perhatikan. Tetapi. Semua ulangi. Satu, dua, tiga. Tetapi. Itu kuncinya. Tuhan menyertai apa? Yusuf. Sehingga dia berhasil dalam seluruh yang dia kerjakan. Coba. Status dia sebagai seorang? Budak. Tetap budak gak? Tetap budak. Walaupun dipercayakan seluruh tugas. Tapi status dia tetap budak. Sekarang saya nanya. Yusuf sendiri tahu gak bahwa Tuhan menyertai dia? Tahu. Mana mungkin saya bisa mengurusin ini? Walaupun. Kalau bukan Tuhan berserta dengan? Mana mungkin saya bisa berhasil? Dia anak manja. Betul gak? Kakak-kakak yang lain disuruh berternak. Dia hanya disuruh apa ya? Di rumah. Yang lain suruh gini. Dia di rumah dimanja oleh babanya. Mana bisa dia kerja. Tetapi sekarang. Dia berhasil dalam semua yang dia kerjakan. Tidak bisa dia tahu. Itu Tuhan yang menyertai saya. Apakah kita juga sadar akan hal itu? Memangnya keberhasilan itu dari kita? Tuhan dikasih berhasilan. Amin. Apalagi sesuatu yang benar-benar di luar kemampuan saya. Saya katakan Tuhan menyertai saya. Seperti saya juga jemaat ini juga disertai Tuhan. Sadarlah bahwa itu Tuhan yang melakukan. Jadi Yusuf. Walaupun dia itu dijadikan budak. Tapi Tuhan tetap apa? Menyertai. Terus ceritanya kayak gimana? Setelah itu. Dia divitna oleh istri Bolivar. Masuk penjara. Di penjara sama saja. Kita baca. Satu, dua, tiga. Tetapi Tuhan. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf. Dari kepala penjara. Iya. Sebab itu. Kepala penjara. Mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang apa? Status dia sebagai seorang narapidana. Tetapi dipercayakan. Semuanya ini. Dilimpahkan kepada dia. Tahanan. Dia yang ngurusin. Dan semua pekerjaan. Dialah yang apa? Ngurus. Ngatur semua. Kalau bukan penyertaan Tuhan. Mana mungkin akan bisa. Amen. Sekarang saya nanya. Pada waktu dia dijadikan. Dijual oleh kakak. Diculik oleh kakak-kakaknya. Itu kehidupan dia secara duniawi. Menurun atau naik? Menurun. Dijadikan budak. Menurun atau naik? Menurun. Jadi narapidana. Menurun atau naik? Menurun. Menurun. Secara dunia kita bisa melihat bahwa dia menurun. Betul gak? Tapi secara lohani. Perhatikan. Tuhan tetap menyertai. Dia baik. Perhatikan. Secara dunia dia menurun. Tetapi kita harus bisa melihat. Kalau ada penyertaan Tuhan dalam diri kita. Dia semakin dekat dengan rencana Tuhan. Amen. Semakin dekat dengan rencana Tuhan. Untuk mau wujudkan visi yang Tuhan berikan kepada dia. Dan visi yang diberikan oleh Abraham. Dia pasti naik. Nanti saya jelaskan di bawah. Dia nangkep visi dari kakek goyangnya. Yaitu Abraham. Secara dunia. Menurun. Tetapi yang penting. Penyertaan Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan tetap menyertai kita. Tenang saja. Kita semakin dekat. Kepada rencana agung Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan melihat secara jasmani. Jangan melihat menurun. Jangan melihat tongkora. Jangan melihat puzzle. Waduh gimana. Apalagi monyet. Bukan apa-apa ya. Oke lah gak apa-apa ya. Tapi lihat dari kacang mata Tuhan. Sekalipun aku berada dalam lembang bayang-bayang maut. Tetapi yang penting apa? Tuhan apa? Berserta dengan aku. Yang penting Tuhan berserta dengan aku. Jangan melihat bayang-bayang mautnya. Ya. Jangan melihat. Oh saya menurun. Ini secara jasmani. Tetapi kalau Tuhan menyertai saya. Berarti. Saya tetap berada dalam rencana Tuhan. Amin. Dan saya lebih dekat kepada rencana Tuhan. Jangan melihat dari kacang mata jasmani. Oke. Kita lanjutkan. Siapa yang dimasukkan ke dalam penjara juga. Juru minuman dan juru roti viraun. Dimasukkan juga dalam penjara. Mereka bermimpi. Dan hanya Yusuf yang bisa mengartikan apa? Mimpi itu. Yusuf kemudian mengartikan. Kamu nanti tiga hari lagi akan dibebaskan. Dan kamu akan melayani kembali viraun. Sebagai juru minuman. Tetapi kamu akan digantung. Nah di sini. Perhatikan. Yusuf melihat satu peluang. Tapi saya mau kasih tahu. Tidak semua peluang dari Tuhan. Amin. Tidak semua peluang dari Tuhan. Kita harus perhatikan. Apalagi pakai cara-cara dunia. Apalagi kita tidak sabar. Nah ini berbahaya. Nah waktu juru minuman itu akan dibebaskan. Dia lah channel satu-satunya. Betul? Dia punya teman di Besar? Tidak punya. Mau teman potifar tadi? Tidak ada lagi kasusnya. Karena kalau ke sana berarti kamu memperkosa istri dari pejab. Walaupun salah. Walaupun tidak benar. Tapi kasusnya demikian. Dia dimasukkan ke penjara karena memperkosa istri dari potifar. Potifar. Siapa yang mau memasalahkan? Betul enggak? Siapa yang mau ngomongin itu urusannya sama pejabat Firaun? Wah enggak berani. Ya. Tadi disinilah dia lihat satu peluang. Nah. Dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Yusuf. Ya. Tetapi ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah apa? Baca satu, dua, tiga. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Dengan menceritakan hal ikwalku ke Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari? Coba berhentikan. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Alkitab biang gak ya? Tidak alkitab biang. Kalau kita ngomong orang. Jangan berharap orang itu akan balas kita. Amen. Di sini Yusuf mulai pakai taktik-taktik dunia. Ya. Kalau kita menolong orang. Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi gak mesti lewat orang yang kita tolong. Amen. Bisa lewat orang lain. Bisa lewat orang yang bukan Kristen. Bisa juga. Tapi jangan berharap aku menuntut dari orang yang pernah kita tolong. Itu pertolongan kita berarti tidak terus. Amen. Tolonglah orang. Dan Tuhan pasti akan tolong kita. Dan masih ada lagi di sini perhatikan. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang yang berani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Saya nanya kalau dia ngomong gak gini. Artinya masih kesalahan. Hmm? Siapa? Siapa? Masih kesalahan sama-sama. Saudara-saudaranya. Bukan hanya saudara. Ini kalau di sini. Semua aku dicuri dan diculik begitu saja dari negeri orang yang berani tahu gak? Begitu. Dia curhat pasti. Tahu gak waktu itu kakak saya gini-gini-gini. Masih kesel dia sama kakaknya. Masih ada lagi satu ini. Dan di sini pun. Di sini pun di mana? Dia lagi ngomong di sini di mana? Di penjara ini pun. Aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku. Masih dimasukkan dalam liang tutupan ini. Kesel sama siapa itu? Tanda poli-tanda. Tanda poli-tanda. Aduh. Ngomongnya halus-halus. Yusuf, dimakan Yusuf. Gak taunya setelah itu apa memfit? Memfitnya. Kesel dia. Tahu saya. Ngurusin semuanya itu. Saya gak dibayar. Ngurusin. Di budak gak dibayar. Ngurusin semuanya. Balasannya kakak gini itu gue. Kesel gak dia? Kesel. Nah. Saya sudah kasih tahu tadi. Hati yang kesel. Kepaitan. Membuat kita tidak bisa melihat rencana dalam dalam diri kita. Amen. Ngerti gak? Ngerti gak? Itu yang nyemal. Aduh Yusuf kamu masih. Ini bukan timing yang tepat. Bukan timing yang tepat untuk Yusuf bebas. Bahaya nih Yusuf bebas kan. Amen. Bukan timing yang tepat untuk mempromosikan Yusuf. Karena engkau masih sakit hati. Kalau engkau bahkan pakai taktik-taktik dunia untuk keluar dari penjara. Untuk keluar dari proses Tuhan. Ini termasuk proses Tuhan ya ini? Iya. Saya kasih tahu nanti semuanya tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada artinya. Kenapa dia harus ngurusin orang buddha apa. Nanti kepakai pada waktu dia mempen Mesir. Ngurusin narapidana. Gak apa gak? Kok tahu? Ya kira-kira lah gitu ya. Bukan pengalaman ya. Iya kakaknya waduh sulit gitu. Ngurusin narapidana. Waduh narapidana itu. Waduh itu katanya satu salda dan gangsternya. Nyak. Nyak. Ayo. Nyamir. Selamat saya. Enggak bro. Mau? Enggak loh. Itu setelah itu satu kompleks itu ada gangsternya lagi. Badannya Kak Bapak begitu. Ayo. Dia baju kamu bagus. Minta-minta. Oh iya betul. Sini kasih. Kalau enggak. Lebih. Lebih kalah lagi. Bahaya. Makanan dari keluarga. Dia dulu yang dapat enakan. Oh makanannya enak. Sini sini sini. Eh. Itu ya. Waduh rapat. Hanya karena penyertaan Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Dan semuanya itu kepake. Tidak ada yang sia-sia. Jangan pernah berpikir. Oh saya. Terdampak disini. Enggak. Enggak ada. Semuanya berada di luar rencana Tuhan. Apa saja. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kalau waktu jadi budak justru. Tidak jadi budak yang baik. Proses Tuhan tidak terjadi. Belum bisa dipersiapkan. Kalau jadi narah bidana. Narah bidana yang enggak. Narah bidana yang baik. Tuhan belum. Belum beres dengan dia. Dan ini. Yusuf berusaha untuk keluar. Dari rencana Tuhan. Bahaya sebenarnya. Ya. Bahaya. Dibibaskan. Siapa yang dibibaskan? Juru minuman. Dan perhatikan. Yusuf berharap. Juru minuman. Mengingatnya. Dan menyampaikannya kepada virawat. Betul kan? Waktu kira-kira tiga hari akan dibebaskan. Dia mau ingat sama saya tiga hari ya. Kamu bebas nanti ya. Kira-kira besok diingatkan lagi ya. Itu ya. Sumpah. Dua hari lagi kamu bebas. Tapi jangan lupa. Betul kan? Besoknya diingatkan lagi ya. Waih woi. Sehari lagi kamu pasti bebas. Tapi jangan lupa sama saya. Yusuf namanya ya. Yusuf namanya. Besok pagi-pagi dia bangun pagi-pagi kan? Woi. Pagi-pagi langsung bangun. Harusnya lagi. Kamu mau dibantuin apa? Beres-beres. Tapi yang penting jangan. Jangan lupa. Waktu datang pulak. Pasti kamu dibebaskan. Ya ada. Ada keputusan dari istri. Pasti. Pasti. Ya. Benerkan. Kamu dibebaskan. Ya. Oke. Jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa. Sayang. Ya. Yusuf berharap juru minuman mengingatnya dan menyampaikannya kepada apa? Tidak. Coba baca ayatnya. Satu. Dua. Tiga. Tetapi Yusuf tidaklah oleh kepala juru minuman. Melainkan di? Lupa. Apa bedanya lupa sama dilupakan? Kalau dilupakan itu apa? Kalau lupa aja. Lupa itu gimana? Lupa. Iya. Lupa itu. Kira-kira situasinya lupa itu. Sadar atau tidak itu? Tidak sengaja. Tidak sadar. Emang lupa. Gitu ya. Terus kalau dilupakan? Disengaja. Disengaja lupa. Padahal saya yang nolong dia. Sengaja dilupakan. Padahal saya yang benar-benar mengingatnya nolong dia. Siapa yang pernah dilupakan oleh orang yang pernah kita tolong? Banyak. Kalau banyak emangnya dengerin. Banyak itu. Dilupakan. Tidak lupa sebenarnya. Betul kan? Nanti saya akan jelaskan. Dia terus merasa bersalah terus. Dia ingat terus sama Yusuf. Tapi dilupakan. Sengaja. Sebab taruhannya repot. Urusan sama Potipar. Betul kan? Karena yang membejarakan Potipar. Yang melaporkan itu Potipar. Peruh. Runyam dah. Urusannya. Udah. Dilupakan. Nah disinilah kita perhatikan. Kenapa dilupakan? Berapa lama dilupakannya? Berapa lama? Dua tahun itu waktu yang cukup lama atau tidak? Cukup lama. Tapi tidak terlalu lama juga. Dua tahun. Karena saya. Waktu juga dua tahun. Dua tahun. Kalau nggak apa-apa. Musa 40 tahun. Tapi jangan lama-lama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mau berapa lama? Dua tahun? Setahun? Tiga tahun? Lima tahun? Sepuluh tahun? Tergantung kita sendiri. Berarti kan. Kenapa dua tahun? Karena dua tahun itulah Yusuf belajar mengabuni kakak-kakaknya. Tidak berharap kepada Manu. Siapa yang diharapkan? Juru minuman. Tidak pakai manipulasi dunia. Taktik-taktik dunia. Dan itu keluar dari rencana Tuhan. Jangan ikuti rencana Tuhan. Itu kan indah. Siapa setelah itu yang menimpi? Kiram. Kalau tahu kan itu kiram. Pernah ketemu? Di alam mimpi ya. Ya kira-kira temannya. Ya sudah lah. Oke. Ini mimpinya. Sudah lah. Bukan dijelaskan. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnya lah. Memanggil semua ahli. Dan semua orang berilmu di Firaun. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Tidak ada yang ngerti semua. Dan Firaun kalau itu marah ya. Hati-hati orang berilmu. Tidak ada gunanya. Tidak tahu kalau tidak alas. Marah. Baru setelah itu. Apa sih? Nadi siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Ini. Kok Yusuf? Juru minuman. Baru kepepet. Setelah kepepet baru apa? Diingat sih. Ya. Ya. Selama ini dilupakan. Setelah kepepet baru ingat. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Juru minuman. Perhatikan. Dia selalu ingat sebenarnya. Ya. Tapi melupakan. Baru sekarang mengingat-ingat. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Semua baca. Satu, dua, tiga. Hari ini. Aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang. Dia merasa apa? Bersalah. Berapa lama bersalahnya? Kau akan tahu. Tuh. Melupakan orang yang pernah nolong. Kau akan bersalah. Tapi dia pandang terus-menerus. Karena dia tidak mau rapat-rapat dan berurusan. Rapat-rapat. Sebut. Mau kamu orang penjara. Ya sudah. Ya. Tapi Tuhan ingat. Mengingatkan pada waktu yang apa? Yang apa. Disinilah timing yang tepat. Akhirnya dia disuruh untuk mengartikan Firaun. Mimpinya. Dan dia diangkat menjadi apa? Perdana Menteri. Orang kedua setelah Firaun. Dia disuruh menguasai semuanya. Jadi baru dia tahu. Iya ya. Waktu di penjara dulu. Ngurus anak ini. Ada artinya juga ya. Oh iya ya. Jadi budak. Susah-susah. Ngurus anak sini. Ada artinya juga ya. Kepakai juga. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Amen. Kita pikir kita itu terbuang. Kita pikir ini. Tuhan gak memperhatikan saya. Kita pikir kita lagi menurun. Gak menurun. Yang penting Tuhan. Beserta diri kita. Kembali kita bisa rasa. Oh semuanya itu jalannya naik. Semua. Ya. Luar biasa. Setelah itu. Nah ini berarti. Untung Yusuf tidak diingat oleh juru minuman. Kalau saat juru minuman bebas. Dia mengingat Yusuf. Maka Yusuf apa? Pulang ke rumahnya. Dan terjadilah apa? Keributan dalam keluarga. Betul gak? Karena dia masih apa ini? Marah. Marah kesel. Dia akan punah katakan. Bah. Saya punah. Ya. Kakaknya katakan. Alhamdulillah. Tahu ya. Astagfirullah. Betul gak? Dan dia katakan. Bah. Ini yang kelihatannya baik-baik. Dia yang nyekik saya. Itu yang dorong saya ke sumur. Ini yang punya ide jual saya. Dia apa? Ribut gak? Ribut gak? Ribut. Karena dia masih apa? Kesel. Kepaitan tidak bisa membuat kita menjalankan rencana Tuhan. Yang bisa merusak rencana Tuhan. Amen. Itu harus dihilangkan. Berapa lama Yusuf menghilangkannya? Dua tahun. Dia belajar benar-benar belajar. Untuk benar-benar mengangguni kakakakannya. Yusuf. Perlu belajar untuk mempunyai sikap yang benar. Berada apa? Ngapain? Semua baca. Mengampuni. Membuat. Dan tidak melarikan diri dari proses Tuhan dengan patik. Amin. Bapak Yusuf ingat berapa lama? Tergantung. Jangan lama-lama. Ampunin aja kok. Jangan pakai patik-patik dunia. Amin. Itu merusak rencana Tuhan dalam hidupnya. Mungkin kalau dia bebas. Dia akan bebas pulang ke rumah ayatnya. Dan menjadi peternak yang berhasil. Amin. Amin sih. Amin. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Dia pernah yang berhasil lumayan gak? Lumayan gak? Lumayan gak? Hah? Iya. Tapi terjadi masa pacerblit tujuh tahun. Eh. Terdaknya mati semua. Makanya. Ya. Gak seperti yang kita lihat. Amin. Halo. Ngerti gak? Ceritanya ngerti gak? Ya. Setelah itu siapa yang datang? Siapa yang datang ke Mesir? Sudah setelah. Ngapain? Ke Mesir? Holy Land Tour? Hah? Kelabaran. Ya. Kalau ikut Holy Land Tour nanti ikut saya Januari. Ya benar. Boleh. Dari Amerika malah lebih buruk kalau ikut ke Indonesia. Ya. Kakak-kakaknya datang. Ceritanya agak panjang. Agak panjang. Ya. Sebenarnya Yusuf tidak mempermainkan kakak-kakaknya. Yusuf mau tahu kakak-kakaknya berkobat atau tidak. Dia mengepas kakak-kakaknya. Seperti yang dipermainkan. Ya. Sampai nanti waktu itu Benjamin. Oke. Yang bersalah di Benjamin. Sini. Dan kalian semua pulang semua. Waduh. Jangan. Benjamin. Aduh. Papa bisa mati kesedihan. Kakaknya aja Yusuf waktu itu. Ya. Hilang. Itu. Papa sangat sedih sekali. Jangan. Jangan. Gak bisa. Yang bersalah Benjamin. Tetap tinggal di penjara di sini. Kalian pergi semua. Sama Benjamin itu. Adik kandung dia. Mamanya Rahel. Melahirkan dua anak cuman. Yusuf sama apa? Benjamin. Itu istri yang paling dikasih oleh apa? Yaakob. Ya. Dan kakak-kakaknya iri hati sama Yusuf. Mungkin juga iri hati sama Benjamin. Tetapi Yusuf sudah melihat. Dibar topet. Kalau enggak Benjamin. Ya udah. Biarin. Itu Benjamin. Kita. Kita. Yang adik-adik benar-benar. Yang adik-adik kandung. Benar. Ya. Itu adik tiri kita. Yang dikasih oleh Papa. Biarin. Enggak. Siapa? Yehuda. Katakan. Jangan. Saya sejagal dia. Yang sudah ada darah. Darah itu. Yehuda menggantikan. Nanti keturunan Yehuda ada yang menggantikan dosa kita. Siapa? Yesus. Yesus. Wah. Wah biasa. Sudah dikatakan. Sudah bertobat. Kakak-kakaknya. Ya. Kemudian dia katakan. Aku Yusuf. Eh. Eh. Senang atau? Takut? Eh. Ya dua-duanya. Tapi apa? Aduh. Oh. Alhamdulillah sama astagfirullah. Sampai jadi satu. Ya. Aduh. Nah. Di sini kita bisa melihat. Ya. Bagaimana Yusuf melihat apa? Itu. Kita berhenti kepada gambar-gambar tadi. Bagaimana Yusuf melihat hidup? Eh kakak. Oh iya. Aduh. Tapi. Balas dendam ini nanti. Nah. Tapi Yusuf katakan di tiga. Kita baca. Satu. Dua. Tiga. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku. Tetapi. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi biraun. Dan tuat atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah. Jadi siapa yang menyuruh Yusuf ke Mesir? Kenyataannya sebenarnya diapain? Kenyataan secara duniawi apa diapakan? Dijual kakak-kakak. Dicuri. Diculik. Dan dijual oleh kakak-kakaknya. Tetapi dia bisa melihat dari kacamata Tuhan. Tuhan lah yang menyuruh aku. Tuhan. Dari kalimat ini ada sakit hati gak? Tidak ada. Sudah berapa lama itu waktu dipakai berubah? Dua tahun. Tapi tambah tujuh tahun lagi belum. Sembilan tahun. Sebenarnya dua tahun udah cukup. Sudah berubah. Tapi tambah tujuh tahun lagi. Tahu Tuhan? Ditambah tujuh tahun lagi dari mana? Tujuh tahun kelimpahan. Sembilan tahun. Dua tahun udah cukup sebenarnya. Tapi tujuh tahun itu dia bekerja. Semuanya. Oh ternyata luar biasa. Tuhan pakai saya. Oh ternyata ini. Itu semua adalah proses. Sampai waktu kakak-kakaknya datang. Dia tidak melihat lagi itu. Dicepik. Di mana diapain apa? Semua itu dia tidak melihat. Tapi dia bisa melihat rencana Tuhan dalam diri dia. Bisa gak kita melihat itu? Kita gak pikir. Ya. Bahwa ibu sekalian ke dunjok ini. Ngapain? Dibuang atau gimana? Yaudah disana kok. Kok di yuk. Jangan melihat itu. Amen. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang kita rencana. Kalau gak gak jadi. Betul gak? Bisa gak jadi. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ada rencana indah. Yang kalau belum bisa melihat rencana indah. Yang perhatikan. Kalau Tuhan menyertai saya. Ya sudah cukup gitu. Belum bisa melihat rencana Tuhan. Gak apa-apa. Ya. Tapi yang penting Tuhan apa? Beserta dengan saya. Ya. Pandangan umum melihat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke mesin. Tapi Yusuf bisa melihat bahwa Allah lah yang menyuruh dia apa? Ke mesin. Amen. Kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan gak? Merek dikit gitu. Ya. Atau orang. Gitu. Gitu. Tapi kita bisa melihatnya. Kata-kata kita melihat pasaran. Pemandangan. Gitu. Pohon. Atau kita bisa melihat bayi. Amen. Kehidupan baru. Ya. Papanya setelah itu mati. Kakak-kakaknya. Nah ini. Kalau papa meninggal. Balas dendam deh. Balas dendam deh. Mereka datang kepada Yusuf. Takut. Dan katakan Yusuf. Jangan bunuh kami. Jadikan kami budak. Kamu aja gak apa-apa. Yusuf katakan. Ya ampun. Kamu kok masih berpikir. Dia katakan ini. Kepada kakak-kakaknya. Bajar. Satu. Dua. Tiga. Memang. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni? Menggunakan lagi. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa apa? Bukan Mesir. Israel. Kalau Mesir sudah besar. Betul gak? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Visi dari mana itu? Visi dari mana? Abraham. Waktu itu sudah besar belum Israel? Belum 66 orang cuma. Kakak-kakaknya dan anak-anaknya semuanya. 66 orang diboyong ke Mesir. Tapi dia sudah bisa melihat bangsa yang dari mana dia tahu? Abraham. Abraham itu siapa? Papanya dia Yaakob, papanya lagi Ishak, papanya lagi apa? Adam. Diturunkan sampai menangkap dia. Bangsa yang apa? Selesai. Ini berapa? 66. Tapi kita bisa melihatnya rencana Tuhan yang disebutkan. Dan saya percaya bukan hanya untuk orang Indonesia. Menurut generasi ke-2, generasi ke-3. Tapi bangsa-bangsa. Kenapa saya mau melayani ke Eropa, ke Amerika, ke Australia? Karena saya melihat rencana Tuhan besar untuk Indonesia. Ya, bukan hanya Indonesia. Kita bergantikan tangan dengan Korea. Kita bergantikan tangan dengan orang Filipina. Untuk menuai ke-2 yang besar bangsa-bangsa. Amin? Nah, makanya serius. Dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tidak ada yang kebetulan. Amin? Saya melihat bukan Indonesia saja. Generasi yang ke-2 sebenarnya bisa bersih Indonesia. Kita bisa melihat bangsa-bangsa. Tuhan masih cinta kepada Amerika ini. Untuk mereka dimenangkan lagi. Dan bukan hanya Amerika. Tapi bangsa-bangsa yang lain harus dimenangkan. Yang percaya katakan Amerika. Kita harus bisa melihat. Oke. Yusuf bisa melihat apa? Tujuan hidupnya. Secara spesifik kita bisa enggak melihat tujuan hidup kita? Atau hanya karena lahir, kerja, nikah, punya anak, punya cucu. Setelah itu apa? Mati. Tidak kayak gitu saja. Ada artinya hidup kita. Ya. Untuk bisa bertahan bahkan menang terhadap hidup ini. Kita harus pertama memberi apa? Makna terhadap hidup. Makanya saya ngalang buku. Finding the meaning of life. Menemukan hidup yang adalah bermakna. Kita harus bisa melihat makna hidup ini. Tidak cuma puzzle, balok, kodak-kodak, monyet. Ada artinya hidup ini. Amin. Cuma cari tahu. Lihat. Ternyata lu. Uh. Ada artinya. Walaupun saya jadi budak. Ada artinya. Betul? Di penjara. Ada artinya itu semuanya. Dilupakan oleh orang yang pernah kita tolong. Ada artinya semuanya. Bukan tidak berarti. Yang kedua melihat apa? Gambaran besar. Kita harus bisa melihat gambaran besar. Jangan terlalu kecil. Detail. Kita ingat-ingat. Dulu dia itu nyakit saya itu. Itu dia yang jual saya itu. Ya enggak. Dia yang masukin saya ke sumur. Ini Tante Kodifar yang mengkhianati saya. Yang melupakan saya pada saya. Tolong. Dia terlalu detail dalam hidup ini. Sehingga kita tidak bisa melihat gambaran besar. Saya mau kasih tau. Gambaran besarnya selalu. Rencana Tuhan indah bagi kita. Amen. Walaupun pernah ngalami dijual. Dilupakan. Difitnah dan sebagainya. Amen. Tapi semuanya itu terangkum. Bahwa rencana Tuhan indah bagi saya. Ya. Siap-siap keyboard lagi nanti. Siap-siap dulu. Banyak sekarang siap-siap. Ya keyboard punya. Hidup ini kalau diberi apa? Makna. Ya. Ibu rumah tangga. Semuanya ini ada maknanya semua. Tukan batu pun apaan. Semuanya itu ada maknanya. Ya. Siapa di sini? Ibu rumah tangga. Coba angkat tangan. Ibu rumah tangga. Apa kerjaan Ibu rumah tangga? Tidur. Ini tadi saya ngomong kurang. Gak percaya. Aduh ini kurang percaya. Ibu rumah tangga. Apa? Ibu rumah tangga. Ini yang nanya Ibu rumah tangga kok. Apa kerjaan Ibu rumah tangga? Jok, jok. Apa? Eh, ayo. Masak. Nyuci. Gosok. Ngepel. Iya. Iya. Cuma gospel kalau saya ngomong. Cuci, masak, gosok, ngepel. Siap, 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 siap. Siap, siap. Oke, ya. Nah, kalau kita melihat dan yang terlalu detail. Ngepel, ngepel. Kotor lagi. Ngepel. Ngepel lagi. Hidup ini membuasankan. Tidak ada artinya. Tapi kalau kasih makna. Kasih makna. Jangan merawat anak. Merawat anak. Benar. Tenang saja. Kita kasih makna. Aku membesarkan generasi yang takut akan Tuhan. Mantap, enggak? Anak saya. Anak banyak, enggak apa-apa. Asal bertanggung jawab. KB, KB, keluarga bertanggung. Ya boleh, 4, 5. Enggak apa-apa yang penting. Bertanggung jawab. Anak saya, 4, 5. Enggak apa-apa. Nanti saya besarin. Takut akan Tuhan. Siapa tahu salah satunya. Engganti, Jokowi. Enggak apa-apa. Punya visi. Amen. Ya, itu bermakna ini. Termasuk apa saja. Tukang batu semuanya. Ini enggak bosan-bosan. Ceritailah pokoknya. Ini ya. Begitu. Jualan kerja juga. Jangan mikir. Aduh, saya kejalan. Jualan sandal. Terus manak. Tiap hari lihat sandal. Terus manak. Bosan lihat sandal. Sampai wajah kayak. Aduh. Itu hidup kita bosan. Atau mungkin kerjaan. Sebagai itu. Nyuci-nyuci juga. Jangan melihat hidup. Amin. Lihat maknanya. Ya. Sekarang saya kasih gambar. Sama seperti tadi. Begitu saya kasih gambar. Saya tunjuk sesuatu. Langsung ngomong. Itu apa? Setuju? Halo? Kalau temennya enggak ngomong dia apa kan? Jangan nyiputnya. Yang nyiput dikit aja. Setuju? Setuju? Keras jawabannya ya. Oke. Sekarang perhatikan. Ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ayo kok enggak nyebut? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Karena apa yang gitar. Oke. Bukan gitar. Kalau pada saya amburi. Ini gambar apa? Oke. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Lama sekali. Ini gambar apa? Dari tadi saya menunjukkan gambar Yesus. Sudah bisa lihat gambar Yesus? Mana? Mana? Ya semuanya itu. Amen. Semuanya itu Yesus. Tapi tadi kalau saya menyebut ini gambar burung. Betul nggak? Ya tapi itu Yesus. Tapi gambarnya burung. Karena kita terlalu detail. Ngerti nggak? Oke. Iya. Ada orang yang melupakan kamu. Tapi itu hanya merupakan salah satu dari perangkatnya Yesus. Itu lembaran hitam dalam hidupku. Ini cuma terlalu dibikin. Oh iya. Amen. Kita jangan terlalu detail. Perhatikan hidup ini. Kalau nyuci yang bersih betul. Tetapi yang sudah berlalu. Itu jangan terlalu detail. Ya itu. Saya masih ingat dia itu. Uang saya ada dia. Ini contoh aja bang. Uang saya masih dilihat 3.721.500 rupiah. Saya masih ingat. Ayat hafalan rupa. Saya masih ingat kok. Cepat kok. Dia itu kok. Yang sebelah sini itu kok. Apa nggak sakit hati kok saya. Saya pernah ingatin. Dia bukannya dia minta maaf sama saya. Dia itu sampai nunjuk-nunjuk saya. Di depan. Oh iya kok. Apa nggak sakit hati kok. Matanya melotok begini. Nunjuk saya begini di hadapan orang lain. Apa saya nggak malu. Nggak sakit hati. Saya masih ingat dia. Nunjuk saya begini di depan. Nolong ngomongnya keras-keras. Masih ingat. Itu bajunya total-total coklat. Oh iya benar sakit hati. Tapi saya mau kasih tau. Jangan terlalu detail-detail. Itu sudah 7 tahun yang lang. Itu rambaran hitam dalam hidupmu. Tapi itu jadi rambutnya Yesus. Masa rambut Yesus putih. Amen. Sekecara keseluruhan kita bisa melihat. Melihat Allah berserta dengan kita. Hidup ini indah nggak? Ini indah nggak? Walaupun ada hitam-hitungnya. Amen. Jangan terlalu detail dengan hidup ini. Ngelihat hidup ini jangan cuma dari hari ke hari. Dan bulan-bulan atau tahun ke tahun. Tahun kapan saya bangkrut. Tahun sekian saya itu. Tahun ini lumayan. Jangan cuma lumayan bangkrut. Kita aja. Hidup ini kita lihat secara keseluruhan. Amen. Ternyata ada proses yang Tuhan yang indah. Dalam diri saya. Kalau saya menurut. Amen. Bisa aja nilat begini. Ikutin saya aja ya. Minum dulu. Oke ya. Kok dingin? Saya nggak bisa dingin. Kok dingin juga? Rancanganmu dalam hidupku Ku percaya. Ku percaya hanyalah kebaikan. Tak akan pernah. Ku percaya hanyalah kebaikan. Akan janji-janjimu untukku. Ku serahkan dalam tanganmu. Karena ku tahu janjimu padaku. Tak akan pernah berubah. Akan datang tepat pada waktunya. Dan jadilah di dalam hidupku. Ketika ku berseru kepadamu. Ku melihat unuran tanganmu. Ku percaya akan janji-janjimu. Rancanganmu dalam hidupku. Ku percaya hanyalah kebaikan. Tak akan pernah. Ku percaya akan janji-janjimu untukku. Ku serahkan dalam tanganmu. Karena ku tahu janji-janjimu padaku. Tak akan pernah berubah. Ku percaya akan datang tepat pada waktunya. Ku percaya akan janji-janjimu padaku. Ku percaya berubah. tanganku berpercaya akan janji-janjimu amin mari semuanya tunduk kepala musik saja nyanyikan mengaku ini saya percaya sementara firman dan bulan tadi disampaikan mungkin ada diantara kita yang melihat hidup ini seperti puzzle gak ada artinya selesai melihat hidup ini bahkan buruk, kenapa Tuhan hidup saya ini gelap kadang-kadang terang lebih gelap lagi apa artinya Tuhan saya kasih tau Allah punya rencana indah dalam hidup kita kita belum bisa melihat saja atau seperti Yusuf kalau dia belum bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya yang penting Tuhan berserta dengan kita, ini yang penting kalau Tuhan berserta dengan kita berarti kita semakin dekat kepada rencana Agung Tuhan kalau belum bisa melihat gak apa-apa yang penting engkau berserta dengan amin atau mungkin ada diantara kita yang sudah bisa melihat puji Tuhan yang benuk jangan berpikir Tuhan itu melakukan hal yang rencana buruk dalam hidup ini gak ada setiap momen dalam hidup kita ada artinya amin itu yang penting oke saya mau berdoa kalau mungkin sekarang dikatakan Pastor atau berdoakan saya supaya bisa melihat lebih jelas bagi rencana Tuhan dalam hidup saya sehingga aku bersyukur setiap momen aku bersyukur memuai aku lakukan dengan sebaik-baiknya ternyata tidak ada rencanamu yang sia-sia tidak ada momen yang sia-sia dalam hidup saya oke angkat tangan saya yang berdoa tetap angkat tangan amin yes doanya berdoa untuk tangan-tangan yang dianggap nah mungkin selama ini melihat hidup ini puzzle tapi tidak ada artinya Tuhan kenapa bisa dibikin hari ini kami bisa melihat yang penting engkau tetap berserta dengan kami mungkin secara dunia sepertinya menurun seperti dunia sepertinya mundur tapi dihadapan engkau kami bisa melihat dari kaca matamu semakin dekat pada rencana untuk Tuhan yang indah dalam diri saya haleluya mungkin ada kepahitan yang membuat tidak bisa melihat rencana dalam nama Iyus berikan kasihmu Tuhan sehingga kami bisa mengampun dan tidak mempersoalkan lagi itu semua kepahitan dalam hidup kami bahkan kami bisa melihat rencana walaupun seperti apa tapi itu termasuk dalam rencana dalam nama Iyus engkau jama Tuhan beri ke damai kepada mereka terima kasih Tuhan bagi tangan boleh diturunkan Tuhan yang berdoa untuk jemaatmu di tempat ini ada di tempat ini saya percaya engkau Tuhan yang memulai biar kami bisa melihat engkau mau supaya bangsa bangsa dimenangkan untuk kemuliaan kami melihat rencana besarmu Tuhan dalam hidup kami dalam gereja kami hidup kami secara pribadi juga haleluya terima kasih Tuhan biar ini wujudkan apa yang kau sudah bicara kepada kami haleluya dalam nama Iyus Kristus dan Ibu semua yang percaya kita diberkati sebenarnya dikatakan oleh Bapak Tentang Fuxi ada buku-buku yang bisa Anda beli kalau Anda membaca dan mendapatkan lebih lagi pengajaran ini mungkin di mana di belakang di kantor saya minta tolong nanti salah seorang bisa membantu orang-orang Ibu-Ibu itu selamat menikmati